Halo guys kembali lagi dari total teknik drawing kita akan belajar atodesk plusen 360 untuk latihan bagian pemula disini kita akan membahas cara membuat gambar tiga dimensi seperti ini di aplikasi plusen 360 kita akan gambar dulu yang segi empatnya yang bagian bawahnya tinggal kita langsung aja disini ada crown Sketchup pilih yang bagian bawah terus kita cari yang crownnya pilih yang bagian kedua cari yang titiknya tengah di kantor ya guys yang ini terus seperti ini tinggal kita akan ukur disini kita lihat ukurannya panjangnya disini sekitar 142 dan disini ada tambahannya juga ya guys ya jadi kita akan bikin dulu yang 142 nya kita ukur 142 enter terus disebelahnya nah disebelahnya kan ada posisinya 50 sama 21 ya guys ya lebarnya jadi nggak nggak seluruhannya jadi kita gunakan kolator biar enak disini kan ada 50 tambah 21 sama dengan kan 71 tambah lagi 21 nya nah kenapa ditambah lagi 21 nya karena disini sebelahnya nggak ada ya guys ya pasti 21 juga soalnya dari titik apa perurusannya ini dari sini ya guys ya ininya apa ukurannya garis ukurannya di titik nah ini jadi tambah lagi 21 sama dengan jadi totalnya itu 92 ya guys sini itu 92 enter nah kalau udah seperti ini terus kita akan bikin lingkarannya bagian ini disini disini jaraknya itu samping kiri 21 dan 21 ya guys dan diameter berapa ini nah ini diameter ada 4 per 4 per diameter 18 maksudnya 4 itu apa nah ini jumlah diameter ini jumlah lingkaran ini adalah 4 dan diameternya keseluruhan itu adalah diameter 18 seperti itu ya guys baru tinggal kita akan bikin dulu lingkaran atau kita tulis aja langsung cek di sini kita bikinnya seperti ini terus kita ukur diameter 18 dan ke sampingnya tadi itu berapa 18 ya 18 18 eh 21 sorry 21 ntar dan ke sampingnya lagi 21 juga ntar nah kalau udah seperti ini ini tinggal kita akan milorkan tapi milornya disini kita harus menggunakan garis bantu ya guys ya kalau enggak garis bantu dia enggak akan bisa posisinya memindahkannya jadi kita gunakan eh lain seperti ini Hai kalau udah lain terus lagi-lagi lain lagi seperti ini kita akan bikin milor terus milornya klik disini dan disini milor land pindahkan baru ke sini ya udah minda ya guys ya tinggal kita oke baru kita ke sampingnya lagi milor lagi kita klik dua kali yang ininya terus pindahkan ke milor land klik lagi ke objek garis bantu pindah seperti ini terus kita apa lagi disini nah disini ada radius radius R10 ya guys ya R itu kan sebutnya radius jadi ini radius 10 kita disini menggunakan plan kita klik disini seperti ini disini kasih 10 enter nah disini juga sama ya guys seluruhannya 10 enter kalau udah seperti ini baru tinggal kita ininya kita delete dulu ya guys ya yang garis bantunya nah seperti ini udah seperti ini coba kita lihat ketebalannya berapa disini ketebalannya sekitar 14 hingga kita langsung aja ke bagian finish baru ke disini yang namanya ekra klik atasin disini kurang satu ya guys ya pennya nggak apa-apa nanti bisa di apa dua di tiga dimensiin di radiusnya tadi itu berapa 14 sebelahnya tinggal kita oke nah disini kan belum tadi itu mana ininya nah di ininya robitnya tinggal kita gunakan disini namanya sama pen ya guys ya kita klik disini disini tadi itu R radius 10 nah seperti ini 3 dimensi juga bisa ya guys ya nggak usah dua dimensi dulu jadi kita akan bikin apalagi disini disini kita akan bikin yang bagian segitiga ini yang narik atas nah caranya gimana tinggal klik disini masuk lagi ke bagian ekstra Sketch up terus kita gunakan yang namanya eh apa garis segi empat yang titiknya di tengah lagi seperti ini nah kalau udah seperti ini baru tinggal kita kita ukur disini ada berapa eh sekitar 15 coba kita ukur disini 15 nah 15 terus tinggal kita ke sampingnya disampingnya juga ada ya guys ya tinggal kita bikin lagi garis segi empat titiknya di tengah seperti ini nih nah kayaknya sama ukurannya 15 juga kita klik seperti ini 15 nah kalau udah 15 tuh sepanjangnya berapa disini menunjukkan panjangnya itu sekitar 41 tapi pas satunya itu dari titik setengah sini jadi kita ukur lagi titik dari sini ke bagian objek sininya tadi itu tulisnya seberapa pas satu kita blok dulu sini 41 yang ikut tugas sebelahnya nah tinggal kita akan terima aja yang tidak digunakan seperti ini nih kita terima aja nggak apa-apa nih semua seluruhnya dikirim ya Hai ceterjat aja kalau mau kembali ya guys ya nah seperti ini ini udah belum nih udah kan ya kalau udah tinggal kita pilih saja tinggal kita tekan ke atas di sini berapa tekan nya ketinggiannya ketinggiannya sekitar berapa ini ini benerkan dari 58 ya guys ya ya itu saja langsung 58 ketinggiannya 58 enter nanti kita gunakan romit coba seperti ini ya guys hasilnya terus tinggal kita akan bikin yang bagian eh ininya apa diameter eh seperti pipanya nah caranya gimana posisinya kan posisinya di atas nih tinggal kita masuk ke organit disini di ee yang kiri ya guys ya terus kita cari yang bagian posisi yang bagian miring nah miring eh ye jet ya guys ya miringnya kesini tinggal langsung bagian lagi ekstra kecap lagi seperti ini kalau udah seperti ini tinggal tinggal kita bikin disininya lingkaran atau tulis C biar cepat pasin tengah-tengah ya guys ya nanti kan kita akan ukur seperti ini terus tinggal kita lihat diameternya berapa yang kita pilih dulu yang besar dulu diameternya di sini diameter lima lima kita gunakan ukuran diameter lima lima enter nah kalau udah seperti ini baru tinggal kita kebawain caranya gimana di sini kita akan ukur dulu di sini ini kan lima apa lima lima delapan Coba kita gunakan kolator lima delapan tambah ke sini 14 ya guys jadi keseluruhannya tambah 14 enter jadi 72 kita gunakan ukuran dari klik tengah sini sampai sini itu kan 72 ya guys ya 72 untuk jumlahan keseluruhan ketinggiannya nah seperti ini kalau udah ya seperti ini baru tinggal kita finish lagi tinggal kita gunakan ekstra lagi posisinya akan ini kan kesampingan guys ya tuh seperti ini kita pindahkan ke join terus disininya yang directornya on state-nya pindahkan ke bagian tow jadi ke sebelahnya juga ada guys ya jadi tadi itu berapa disininya itu sekitar panjangnya itu sekitar eh 456 45 kita akan bagi 245 bagi dua sama dengan 22 titik lima atau koma ya guys ya disini tulis 22 titik lima nah disatunya lagi disini ini Tardu coba kita ngikutkan dia dengan yang ikut satu doang ya guys ya terus yang satunya sama disini tulis 22 titik lima enter nah kalau udah seperti ini tinggal kita akan potongkan aja seperti yang di gambar contoh seperti ini ya guys dan caranya gimana tinggal kita klik aja posisi sininya gunakan lagi extra ketchup kalau udah seperti ini tinggal kita gunakan yang namanya len mana len 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 ini len klik disini masuk sini kalau udah seperti ini tinggal kita finish saja baru kita lobongin kita lobong ini bukan lobong ini apa ini namanya kita lobongin pakai ini juga bisa ya guys ya seperti ini terus ininya ke join pindahkan sini eh sorry masuk cut ya guys ya pindahkan cut memotong memotong ya guys ya seperti ini dan ini juga sama kita klik aja kita cepetin aja disini ya guys sama prosesnya cara memotongin gunakan len tinggal ke sebelahnya kita gunakan lagi SketchUp nah disini gimana caranya kita lihat gemarnya dulu posisinya kan disini ya guys ya pas tengah sini kita potongnya jadi kita gunakan Robi tulis dikit nah biar kelihatan cara memotongnya nah disini kan posisinya ada dua-dua ya guys ya ketinggiannya dua-dua terus seperti ini tinggal kita gunakan len dulu klik disini seperti ini nih nah kalau udah seperti ini baru kita gunakan ukuran klik disini sampai sini dari itu dua-dua ya guys ya jaraknya dua-dua enter kalau udah seperti ini tinggal finish lagi aja kita potong lagi kita tarik mana nih nggak kelihatan ini nah seperti ini terus kita oke aja tinggal ke sebelahnya lagi sama ekstraksi kecap lagi tinggal puterin lagi terus kita gunakan len lagi dari klik disini seperti ini dan kita ukur dari titik sana sampai titik bawah nah itu dua satu eh berapa guys dua satu eh dua-dua ya guys ya dua-dua enter nah tinggal kita oke aja finish baru kita lubangin lagi tarik kebawah belakang ya sorry nah kalau udah seperti ini tinggal kita bikin diameter dalamnya kita klik aja obisnya seperti ini nah tinggal kita bikin lingkarannya tekan C aja pas tengah-tengah seperti ini ya guys ya terus diameter berapa di sini diameter 30 atau langsung tulis juga bisa ya 30 enter seperti ini biar lebih cepat juga bisa tinggal kita ke ekstra lagi kita dorong ke belakang tinggal kita oke hasilnya seperti ini guys ya sangat mudah kalau bagian kalau selain atau lebih mudah ya kalau tiga dimensi terus tinggal kita bikin bagian apanya tinggal kasih warna atau kita kasih warna klik kanan terus bagian ke oblast round disini kita cari warnanya yang sesuai yang diinginkan blestis mematia disini banyak ya mati lah apa aja yang mau seperti ini metal ammonium kalau ammonium jelek guys ya kastis ke bagian stainless titanium oke ini aja oke itu dia ya guys ya cara latihan buat kalau buat di animasiin cara-caranya bisa ya guys ya di pojok kiri sini nih pojok kiri bawah yang ini reply kalau nggak bisa belum di itu kali dia siapa belum belum diatur oke itu aja ya guys ya cara latihan buat 1-10-160 semoga manfaat videonya mohon maaf kalau ada kesalahan dari video ini saya juga masih belajar kalau ada kesulitan silahkan komentar jangan lupa like dan subscribe sampai jumpa kembali guys selamat menikmati